Nah umpamanya matanya itu melihat yang semeloh itu bagaimana salah satunya tadi itu bertobat atau yang bisa menghilangkan dosa-dosa mata wudhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dulu enggak pun masih rame-rame nya asrama putri yang ada di Gang Lebar Tahu asrama putri Pak Gang Lebar ya Itu enggak pun ada berita di koran memu Itu begini judulnya Kakek-kakek 70 tahun meninggal di atas perut Di atas perut Pak Gadis 17 tahun Dari jembat tentunya Pak Jadi kakek-kakek 70 tahun Abangambali berapa tahun Abangambali ini? 65 ya Belum 70 tahun Nah kalau 70 tahun tadi meninggal di atas perut gadis 17 tahun Pak Nah untuk bila cuma naudu bila Nanti ngunuh kena apa Ya Karena apa? Mungkin enggak pun dan Wistuwe kepingin kuat Ngumbi viaga Viaga tak jatuhnya Pak Ya Nah itu Itu kan memompah Memompah apa? Jantung itu Pak Maksudnya enggak kuatnya Amblas itu Pak Ya Mudah-mudahan Kita meninggal dalam keadaan khusnul khotimah Amin Ada pertanyaan mungkin Ada pertanyaan mungkin? Ya 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 Hadis ini mengatakan Boleh diulang-ulang Pak Attawabunah Itu adalah Apa? Sering bertobat Ini Ibu-Ibu ada pertanyaan Dari yang biasa melakukan Oh kok biasa melakukan Biasanya Bapak-bapak itu Kalau ada Ibu-ibu yang semelohi Gitu Pak ya Itu mata itu Waktu-waktu sandalan Waktu-waktu Ati itu Gaun jalan Pak Kadang moto Neku Gantelok Ati Nek Danio Nah ini Nah Umpamanya Matanya itu melihat Yang semelohi itu bagaimana Salah satunya Tadi itu bertobat Ya Atau Yang bisa menghilangkan dosa-dosa mata Wudhu Ini Hatis Soheh Ada di Yadis Solikhin Ya Itu Barang siapa yang Berwudhu dengan baik Maka seluruh dosa-dosanya ini Akan keluar Sampai dari kuku-kukunya ini Waktu Membasu wajah Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata Ini rontok Lalu Waktu membasu tangan Segala Yang dilakukan tangan Ini rontok Waktu membasu kaki Dan seterusnya Ya Jadi ngapun Parvi'i Be-e-be Gelek-delok Wengsing semelohi Ake-ake wudhu Rontok Dosa di Mata itu Ustadz Nah nanti Kusaha rontok Nanti lo mana Ya Saya disaiti Nah Pandangan pertama itu Rahmat Pandangan kedua Itu Laknat Ya Pandangan pertama itu Rahmat Terus Terus Gitu Pak Ngapun Dengan istilah Delok Ambe Ngintip Itu nikmat Pak Loh bu Delok Ambe Ngintip Itu nikmat Ngintip Ngintip Kenapa kok Ngintip Ngapun Ini jenengnya Ngintip Itu Kan gitu Pak Ya Dinikmat Sendiri Ini delok Ngintip 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 Makanya Dulu itu Kalau Kepingin Begitu Pakai Kajamata Hitam Ya Jadi Lihatnya Sana Padahal Ngintip Kesana Itu Kajamata Hitam Kajamata Hitam Hati Hati Paling Gak Ini Biasa Ngomongnya Disana Tapi Lihat Disana Itu Kajamata Hitam Pak Rafi Biasanya Ini Ya Dulu Dulu Ya Sekarang Ya Sama Saja Mudah Mudah Sedikit Ini Dibarangi Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mudah Mudah Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah Mudah Anak Kita Menjadi Anak Suleh Suleha Taat Kepada Allah Patuh Dan Nurut Kepada Kedua Orang Tua Ya Menekasih Keturunan Mudah Mudah Allah Mereka Keturunan Yang Suleh Suleha Ya Menekasih Jodoh Mudah Mudah Allah Mereka Jodoh Yang Suleh Suleha Mudah Mudah Di antara Kita Keluarga Kita Handi Tolan Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di kediaman Mudah Mudah Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah Mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah Mudah Allah Mengangkat Seluruh Dosa Dosanya Dan Mudah Mudah Allah Mengampuni Dosa Dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asuri Innal Insana Lafi khusrin Illa Illa Allatina Amanu Wa amal Solihati Wa tawasso Bilhaqi Wa tawasso Bissober Subhanallah Alhamdulillah Asyadu Wallah Ila Astaghfirullah Wadu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh